Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun anda berada. Perkenalkan, di video kali ini nama saya Breda Manuel, NRP 053-1164021, mahasiswa dari Departemen Teknologi Informasi ITS tahun 2016. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan untuk algoritma LOSI dalam melakukan kompresi data. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di slide ini kita akan belajar terlebih dahulu, selalu kita lakukan perbandingan itu, apa saja sih ilmu-ilmu yang perlu kita pahami dan juga kita butuhkan untuk bisa memahami dari hasil kompresinya nanti. Nah, pertama-tama di sini kita perlu tahu apa sih kompresi itu. Nah, kompresi itu adalah sebuah cara untuk memadatkan data, sehingga hanya memerlukan ruangan penyimpanan yang lebih kecil, sehingga nanti itu akan lebih efisien dan juga lebih cepat waktunya dalam perukuran data dari tersebut. yang dikompresi tersebut. Nah, karena tadi kita akan memperbahaguan perbandingan menggunakan LOSI compression. Nah, apa sih LOSI compression itu? LOSI compression adalah sebuah metode kompresi yang dapat dikembalikan sepenuhnya ke data aslinya, karena ada sebagian bit data yang akan dihilangkan atau diubah. Nah, di sini itu LOSI compression ini tipenya adalah high compression, tapi nanti hasil kompresinya itu quality-nya bisa dibilang low, karena tidak bisa dikembalikan ke dalam data aslinya. Nah, kemudian di sini kita akan menggunakan dua algoritma LOSI compression untuk dibandingkan. Di sini saya akan menggunakan DCT, atau bisa disebut dengan discrete cosine transform, yang mana dia adalah sebuah pembagian image dalam blok matrix 8x8, yang mana kita akan menerapkan rumus DCT berdasarkan cosine terhadap setiap data yang ada dalam blok tersebut. Nah, setelah menerapkan data dalam DCT ini, nanti akan terlihat bahwa 90% data yang berdasarkan dalam blok ini akan berdasarkan dalam sebuah frekuensi komponen yang lebih rendah. Dan nanti itu akan menghasilkan nilai data yang lebih rendah dengan hasil kompresi DCT. Dan kemudian kita akan membalikkan membutuhkan fraktal, di mana fraktal ini sebenarnya adalah sebuah pola yang tidak pernah berhenti. Fraktal ini adalah sebuah pola kompleks yang tidak terhingga, yang kembar. Kenapa dia bisa kembar? Karena fraktal ini itu dibuat dengan menggunakan pelaku, dengan menggunakan sebuah rumus matematis yang dilakukan pengulangan hingga dia terhingga. Sehingga dia itu nanti akan mengulang-mulang kembali, sehingga kembar dengan dirinya sendiri. Yang mana akan digunakan untuk melakukan kompresi data, yang akan kita gunakan dalam video kali ini. Nah, kemudian ada juga distortion measure. Yang mana distortion measure ini adalah sebuah metode untuk bisa mengukur kualitas data hasil dari proses dekompresi, dengan mengukur kemiripan image hasil dekompresi dengan image aslinya secara matematis. Nah, pertama di sini ada MSE atau Mean Squared Error, yaitu mengukur besarnya perbedaan antara data input dengan data hasil dekompresi. Semakin dia menekati 0, maka akan semakin baik kualitas data hasil kompresinya. Di sini ada super N, yaitu banyak datanya yang akan dikalikan dengan kuadrat dari data awal, dikurangi dengan data akhirnya. Kemudian ada SNR atau Signal Turnage Ratio, yang mana dia adalah perbandingan antara data input dengan data MSE dalam satu invisible. Semakin besar SNR-nya, maka akan semakin baik kualitas data hasil dekompresinya. Di sini bisa dilihat bahwa rumpusnya adalah 10 log basis 10, yang mana atasnya adalah data input original kuadrat dibagi dengan MSE kuadrat. Kemudian ada juga PSNR, yang mana PSNR-nya adalah Peak Signal Turnage Ratio, yang mana dia ini menggunakan perbandingan data peak, yang mana di sini karena kita menggunakan data 8-bit, maka peaknya adalah 255 dari data input dengan data MSE dalam satu invisible, di mana rumpusnya bisa dilihat di bawah itu ada 10 log basis 10, dan dikalikan dengan peak kuadrat dibagi dengan MSE kuadrat. Nah, kemudian kita akan lanjut masuk ke dalam image dan juga kode yang akan digunakan untuk menghitung kompresinya. Nah, ini adalah image yang digunakan. Di sini kita akan menggunakan dua kompresi yang berbeda, yaitu fractal dan juga DCT. Bisa dilihat di sebelah kiri ini adalah ROT.JPG, memang dia ini adalah gambar untuk kompresi ukurannya 11 KB. Di tengah dia ada namanya hasil DCT, yaitu dia adalah hasil kompresi DCT dengan ukuran 9 KB. Dan di sebelah kanan adalah hasil fractal atau JPG, yang besarnya adalah 6 KB. Nah, bisa dilihat di sini bahwa hasil DCT ini menghasilkan gambar greyscale, dan hasil fractal menghasilkan gambar yang masih berwarna. Nah, kenapa bisa demikian? Karena saya bisa menemukan referensi bahwa di dalam fractal, jika kita ingin menghasilkan sebuah hasil yang masih memiliki warna, sesuai dengan warna data gambar aslinya, kita benar-benar bisa menggunakan fractal itu dalam 3 channel yang berbeda. Jadi kan ada RGB. Nah, kita bisa menerapkan teori fractal itu terhadap masing-masing channel yang ada, sehingga nanti itu warnanya itu akan tetap berada di gambar awalnya. Berbeda dengan DCT, dimana karena DCT ini kita melakukan pembagian blok-blok, sehingga kita tidak bisa menggunakan DCT dalam 3 channel yang berbeda, karena gambarnya harus menjadi satu, sehingga di sini hasil DCT-nya tetap berwarna greyscale, sedangkan kalau fractal kita lagi bisa menggunakannya dalam 3 channel warna RGB, sehingga hasilnya bisa berwarna. Jadi lihat di sini bahwa hasil menggunakan fractal itu 6 kB, yang mana lebih kecil daripada hasilnya DCT, dimana dia 9 kB. Nah, ini adalah kode yang digunakan, bisa dilihat bahwa di sini itu kita menggunakan bahasa Python, karena Python ini kita bisa menggunakan library-library yang berguna, seperti di sini saya menggunakan library mat, cv2, dan juga nampi. Kita bisa lihat di sini ada 2 fungsi, yaitu psnr dan snr, yang mana ini sebenarnya cukup mudah, karena kita cuma tinggal menggunakan rumus yang lagi sudah ada, untuk melakukan kalkulasi psnr dan juga psnr, dan juga di bawahnya ada untuk msa, dimana msa ini karena cuma satu baris, jadi kita tidak perlu gunakan function, langsung saja dituliskan rumusnya tanpa menggunakan function, sehingga kita langsung bisa menggunakannya. Nah, dan ini adalah output dari penjalanan kode. Di sini kita menggunakan dcd, untuk yang tadi hasil dcd.jpg, bisa dilihat bahwa msa-nya 110, snr-nya 21, psnr-nya 27. Sedangkan untuk fraktal, di sini msa-nya 82, lebih rendah dari 110 punya dcd, untuk snr-nya 22, lebih tinggi juga daripada punya dcd, dan di psnr-nya 28, juga lebih tinggi daripada punya dcd. Nah, di sini kita bisa melihat, bahwa semua nilainya msa, snr dan juga psnr dari punya fractal compression, itu lebih baik daripada dcd. Dengan menggunakan data input image yang sama, dengan format yang sama juga. Meskipun ya sebenarnya tidak terlalu jauh perbedaannya, tapi kita bisa lihat bahwa nilainya msa, snr dan psnr dari fractal compression, itu lebih besar daripada dcd. Nah, ini tuh menunjukkan, bahwa kualitas data hasil dari compress, yang punya fraktal, itu tuh jauh lebih baik daripada punya dcd. Yang mana ini tuh kemungkinan, bisa disebabkan karena penggunaan fraktal, yang tetap bisa menghasilkan nilai gambar berwarna. Di mana dcd tidak bisa, sehingga hasil yang dihasilkan oleh fraktal, itu tuh jauh lebih bagus daripada dcd. Nah, di sini kita juga bisa melihat, bahwa hasil compressnya fraktal tadi, menghasilkan 6 kb, itu jauh lebih kecil, daripada punya dcd yang 9 kb. Nah, di sini kita bisa melihat, bahwa fraktal itu semakin unggul, ketika diberikan dengan dcd. Tapi, fraktal juga punya kelemahannya, di mana proses kompresi mengurang fraktal itu cukup lama. Jauh lebih lama daripada kita menggunakan dcd. Karena dia harus melakukan pembagian yang lebih jauh, dan itu harus dilakukan di 3 channel yang berbeda, untuk bisa menghasilkan warnanya. Dan bisa dilihat bahwa hasil kompresi itu jauh lebih buruk daripada dcd. Sehingga di sini saya benar-benar memberikan pilihan bagi Anda, tapi di dalam hasil kompresi ini, kita hanya melihat dari segi perhitungan distortion measure-nya, dan membesar hasil file kompresinya. Sehingga untuk kesimpulan dari penggunaan dcd dan fraktal, saya bisa simpulkan bahwa fraktal jauh lebih unggul daripada dcd. Nah, dengan demikian, selesailah video untuk hasil kompresi dari hasil kompresi lossi dcd dan fraktal. Terima kasih atas apa-apa dan juga perhatian ya. Presentasi ini dibuat oleh Benjam Manuel, NNP 053-104-021. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.